yang penting itu tambah lagi-lagi jangan jadi suami yang egois karena kamu memilih dia itu udah bersyukur banget berarti kamu udah apa ya nggak ngebalik Pak apa kamu dibeli sama dia bukan kamu memilih dia terus kamu bersyukur itu tidak semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jangan penting bareng PMI kalau teman-teman semua nonton video ini terus ada iklannya temukin video dari channel YouTube PMI Solo yang lain dan ada iklannya tolong jangan diskip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI peduli kalau kemarin saya sudah ngobrol banyak tentang mental health secara umum kali ini adalah episode untuk meng-appreciate perjuangan seorang ibu jadi saya akan membahas tentang mental health ibu pentingkah dijaga kenapa nggak ada tepuk tangannya atau apa gitu ya saya cabut satu-satu jenggotnya Oke jadi teman-teman saya ada Mas Ipin dan juga Mbak Eva kalau teman-teman semuanya sedang mengandung dan kebetulan kontrolnya ada di klinik utama PMI kota Surakarta ya klinik kebidana di kandungan pasti bertemu dengan beliau-beliau ini ya apalagi masih pendeknya kalau lihat X-Banner itu sampingnya hahaha tergantung X-Banner apa dulu kita kan X-Banner ada banyak ya oke langsung aja biasanya Mbak Eva deh ya Mbak Eva adalah seorang seorang bidan dan juga seorang ibu dari dua anak Wits Bapak nanti dulu ya Pak ya emang-emang disini itu kita mengundang Masipin hanya sebagai pendengar setia tim support aja iya bener cowok kan emang tim support kan cowok itu harus bisa jadi good listener makanya disini tak latih untuk menjadi good listener di rumah juga di rumah juga dengar aja nggak mungkin bantah gitu ya nggak bisa bantah nggak bisa oke biasanya kalau kita ngobrol soal mental health itu kan emosional oke emosional stable dan sebagainya apakah ada nih perubahan yang akan dialami dari segi emosional ya oleh seorang ibu yang baru melahirkan contohnya kayak saya di masa depan Oh gitu oke untuk pasca melahirkan ya berarti ya Yes Oh sebelumnya mau bicara dulu tentang sebelum melahirkan atau langsung tunjuk poin ke ini tutup poin ke bebas bebas deh bebas saya good listener oke langsung aja berarti ya Iya ya boleh Ayo tentunya ada ya karena kita akan di perubahan apalagi itu ibu itu baru yang baru memiliki satu anak yang sebelumnya mohon maafkan dari remaja kemudian hamil kemudian peralian dari hamil kemudian persalinan remaja hamil dari remaja ya menikah hamil remaja hamil karena mikirnya yang enggak enggak cara selesai ke dia gitu remajanya sudah ya melewati masa remajanya sudah itu pasti itu pastikan ada emosi-emosi emosinya itu biasanya yang terjadi itu yang awal-awal itu mungkin perubahan emosi yang biasanya dia pendiem periang tiba-tiba dia sedih terus mood swing tiba-tiba siangnya oke malemnya bad mood juga bisa kemudian juga ibu-ibu yang mohon maaf belum siap apalagi yang belum siapkan Nah itu lebih emosinya lebih belum stabil seperti ini kan untuk stress di awal biasanya kecemasan-kecemasan bisa nggak sih ya nanti saya mengapa apa ya mengurus mengurus anak bibinya asinya asinya nanti keluar atau enggak kemudian apalagi jika nanti sama mertua terus nanti kan ada mohon maaf kalau sama mertua kan nanti ada mitos-mitos seperti itu kan itu juga nanti menambah stressor atau tekanan atau kecemasan pada ibu pasca melahirkan seperti itu oke berarti memang tingkat kecemasan ibu pasca melahirkan itu lebih besar ya kalau remaja kan paling over tingginya gue jangan seblak sama siapa buset ya bener-bener nggak ada temen buat beli sebelah tapi kalau ibu sudah melahirkan ini nanti ini minumin apa dikasih makan apa gitu bener-bener oke saya emang raganya disini tapi pikiran saya itu udah kayak jauh ke depan terlalu ke depan ya terlalu ke depan saya orangnya visioner itu tadi yang disampaikan Mbak Eva adalah perubahan emosional dari ibu pasca melahirkan saya mau tanya Mas Sipin selaku bapak-bapak satu anak yang sudah menemani istrinya dari mulai hamil sampai melahirkan sampai sekarang bener gak istrinya kayak gitu hahaha apakah bapak-bapak itu juga sepeka itu turut merasakan apa yang si ibu-ibu itu rasakan sebenarnya kalau merasakan juga pasti merasakan apalagi saya juga LDR-an juga Oh curhat Fiki curhat ya fase bener dikatakan Eva tadi pasti pas pas hamil itu juga ada stresnya juga kayak masih ada misalnya mitos larangan makan apa makan apa itu itu juga mungkin stres terus akhirnya enggak mau makan terus perubahan emosional juga biasanya kayak singa ini tambah kayak dinosaurus gitu Bapak sudah pernah ketemu dinosaurus ya Pak ya keren banget sih appreciate banget bapak-bapak satu ini keren dia sudah pernah bertemu dinosaurus itu baru hamil itu terus kemudian melahirkan melahirkan juga melahirkan juga itu kan apalagi dari momen dulu rencana itu kan istri mau normal itu akhirnya malah SC karena ya beberapa kondisi ya beberapa kondisi air ketuban kan lucah duluan gitu itu tambah bikin emosional juga ketakutan-takutan terus apalagi pertama kali SC disuruh miring kanan miring kiri itu sampai berapa ya sampai tiga hari itu kan masih sakit banget itu sampai nangis nggak bisa nyusuin anaknya dengan full itu 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 fase tiga bulan itu terus bayi nangis malam itu bikin juga ya kita sebagai karena saya disana cuma beberapa hari aja ya ya kasih motivasi terus kirim duit itu pasti itu yang bikin senang salah satunya itu bener perhatian banyak cara kalau kita LDRN perhatiannya dengan cara kirim duit kirim duit kalau kita enggak kan enggak bisa terus memeluk atau berjaga sarangan atau bermesah-mesahan jarak dekat itu ya salah satunya kirim duit Oh karena duit itu kehangatannya melebihi pelukan ya terus kirim barang-barang yang dibutuhkan buat bersih anak juga karena saya juga itu itu penting support juga semisal ada masalah biasanya saling curhat juga itu 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 sih terus itu terus keadaan kayak baby plus ya mungkin disipinnya baby plus ya itu ya pernah pernah mengalami mungkin mengalami makanya itu kita sebagai juga suami juga ayah kan juga mengingatkan semisal Hai atau itu enggak tahu ya refleks membentak itu adang saya pulang itu terdengar 100 jangan dibentak itu ini intinya itu support terus kita udah dikasih rezeki sama Allah ya kita rawat baik-baik itulah berat ya ini ya bener itu saling menguatkan itu intinya saling menguatkan kita kita support itu itu kan juga memperhatikan hubungan suami istri juga oke oke berarti Bapak sempat menjadi korban itu semua dialami lah semua semua laki-laki yang punya anak pasti mengalami itu tolong beli itu abis ya kadang pulang bawa motor di belakang masih lupa bawa pakaian terbawa 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 ya masalah pakaian paket jari-jari daripada seluruh balik hahaha karena bapaknya ketinggalan hahaha oke berarti Mbak Eva sudah menceritakan dari segi stres yang dialami oleh saya ibu pasca melahirkan dan Masipin ternyata sebagai laki-laki juga mengalami enggak mengalami menjadi korban kesetresan itu tapi jujur itu enggak cowok juga sempat stres enggak maksudnya menghadapi menghadapi istri yang mau melahirkan kayak gitu sempat sempat stres sempat aku juga pusing kayak gitu pusingnya ya melihat apa ya melihat istri kesakitan itu yang yang pasti itu yang kita enggak pengen dan apa ya wah kok istri enggak tegalah ibaratnya itu lihat kesakitan udah itu udah beberapa jam kan dari jam 1 sampai mau sudah subuh habis subuh itu itu dia itu endingnya kan diminta ya Rwcc itu karena kan itu pas banget dokter yang biasanya periksa kontrol itu cuti juga tambah nama stres iya karena yang tariwannya si dokter itu ya itu yang tambah bikin itu tapi anda sudah berhasil melewati masa-masa itu ya akan direncanakan melewati masa-masa itu lagi tahun berapa tuh ya rencana ya kalau dikasih ya kalau udah tahun depan coy kalau anak udah usia tiga tahun lah ya ya berarti tahun depan tahun depan Insyaallah ya amin semoga diberi ibu sudah 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 mau lima kan lagi mau diseleng-seleng cewek-cowok-cewek-cowok oke tapi Mbak Evani ada nggak sih cara atau strategi itu untuk mengidentifikasi bahwa kayaknya ibu ini baru terjadi goncangan mental pas kamu melahirkan deh kayak gitu ada nggak caranya kalau identifikasi secara ini fisik aja ya maksudnya yang kita lihat aja ya seperti tadi yang biasanya seperti disampaikan Mas Ipin yang biasanya tiba-tiba tiba-tiba minta tolong teriak-teriak itu kan yang biasa kalau istrinya masih pengen kalem tiba-tiba dia teriak kan berarti ada something kurang-kurangnya tahu teriaknya dimana ya orang Jawa Timur sekalian orang Jawa Timur sekalian ya aduh wah rasis anda wah rasis ya orang-orang ya jangan boleh dong maaf orang Jawa Timur Anda baik oke dari segi fisik itu maksudnya bisa dilihat dan dirasakan orang-orang lain ya terus kemudian juga susah tidur insomnia itu juga seperti tadi kan juga kalau malem kan babynya biasanya kalau fase bayi itu di awal satu sampai dua atau tiga bulan itu dia kan kebalik untuk fase tidurnya kalau siang kan tidur terus kalau malem kan ngajak begadang itu kan juga meningkatkan untuk ibunya kan nggak mungkin anaknya apa nggak melek ibunya tidur kan nggak mungkin kalau ada bapaknya sih nggak papa lah kalau DR nah gimana bapaknya aja video call pasang video callnya bapaknya kita tidur insomnia juga kemudian yang paling parah sih dia sampai nggak mau megang untuk mengurusi babynya ada juga yang seperti itu nggak mau apa memberi asik kemudian juga mengganti popok pun juga nggak mau bener-bener dia itu nggak mau pegang untuk interaksi kepada babynya ada juga yang mohon maafkan kayak kemarin di berita-berita sampai ada yang dibunuh seperti itu kan karena stress dan juga tekanan pada saat pasca melahirkan seperti tadi yang sampaikan Mas Ipin bener banget peran suami kan sangat penting pada saat istri teriak Mas tolong nah itu langsung duduk-duduk harus cepat kalau enggak yaitu fast respon wajib fast respon begitu dia mau bilang huruf M ada langsung anda sudah datang Pak jangan sampai nunggu Mas pembernya habis terlalu dia baru ya ada apa yang bisa dibantu tapi yang jelas seberapa penting peran suami memang sangat penting ya Oke itu peran suami tapi kalau mau saya tanyakan lagi seberapa penting kita itu menjaga kesehatan mental ibu pas kamu lahirkan seberapa pentingnya ya penting banget kita memberikan dukungan kepada ibu pas kamu lahirkan karena dengan kita memberikan dukungan berarti kan ibu itu merasa dirinya itu dicintai ya dengerin lo hei diperhatikan ya kan kok sayang dia sudah berhasil dukungan dukungan seperti itu yang dibutuhkan ibu pas kamu lahirkan atau ibu nifas seperti itu dukungannya tidak hanya itu saja tapi juga berupa informasi mungkin seperti nasihat masukan kemudian juga kita memberi kayak ya bener-bener dimasukkan nasihat supaya ibu itu tidak stres kemudian juga dukungan berupa emosional rasa empati kita ke ibu pada saat ibu itu merasa lelah kita cepat untuk apa membantu mungkin menggantikan seperti tadi menggantikan popok kemudian juga dengan cara kita ngomong ibu udah makan belum itu aja udah bikin arti celes beneran itu coba petikan nanti semoga segera ya amin biasanya kan kalau pas awal-awal persalinan itu kan yang di bener-bener dianu kan ke bayinya bayinya gimana seperti apa sedangkan mohon maaf ibunya atau yang mamanya itu biasanya agak tersingkirkan seperti itu biasanya fokusnya ke bibinya kebanyakan seperti itu nah kemudian juga kita memberi dukungan secara instrumental atau berupa mohon maaf umpama kita punya teman atau saudara yang ekonominya kurang mungkin kita bisa membantu kemudian juga memberikan mungkin kalau ibu-ibu yang pas kanifas itu kan harus protein seperti tinggi mungkin kita punya sedikit atau cukup untuk materi materi kita bisa memberikan untuk makanan seperti itu juga bisa oke berarti itu memang sangat-sangat-sangat penting ya penting lagi satu kita juga harus memberikan umpan balik katakanlah si ibu ngomong apa terus kita Oh iya ibu bener kayak gitu itu merupakan suatu apresiasi yang dibutuhkan juga pada ibu pas kami melahirkan itu Pak dengerin Pak jadi kalau istri cerita emosi Bapak harus ikut emosi Pak jadi kalau istrinya cerita itu lu sih itu benih nyebelin banget terus Bapak harus iya emang nyebelin harus kayak gitu harus menyeimbang ya harus imbang jangan sabar langsung itu hukum yang lama hukum yang terbaru itu harus ikut emosi terus kalau istri sedih harus ikut sedih itu salah satu bentuk support oke itu berarti menjaga kesehatan itu sangat tentu bahkan sekecil udah makan belum lagi apa mau dibantu apa butuh apa kayak gitu tuh little things matter ya berarti hal kecil yang sebenarnya sangat-sangat-sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh ibu pas kami lahirkan oke next kalau itu usulan dari eh usulan penjelasan dari Mbak Eva tadi ya kita harus saling support kepada ibu hamil dengan cara itu tadi atau mungkin ada temen yang pas kami lahirkan kita beri dukungan sebisanya itu ya bener kalau dari suami dukungan apa yang Bapak berikan selain materi apa ya sebenarnya sama kalau suami tadi kan kayak giliran apa ya jaga itu kan pastikan istri itu empat pasti yang paling banyak interaksi dengan anak juga kan itu contohnya tadi kalau ditanya udah makan belum kalau belum gantian deh ya makan juga tapi kalau belum tak sopik gitu loh biar rumah terus itu makan ya makan ya makan giliran jaga itu kayak gitu gitu terus ya tadi mendengarkan curhatan curhatan juga itu walaupun momen mau napal ada ngerasa nih artis-artis sih kalau saya kan tetangga sebelah gitu kadang bisa terus kucing tetangga atau ayam tetangga bapak artis mohon maaf rumahnya jauh-jauh jaraknya rumah disana jauh-jauh rumah Pak Alifin dimana ya disana pokoknya orang Jawa kalau nanya dimana gitu kena eketo ngomong berarti aku hahaha jadi nggak mungkin rasain nangga oh iya bener-bener ya itu oke harus ketipun itu didengarkan itu itu peran ke suami terus Yasmin tadi kalau ini bukan anak saya udah fase besar jadi ya itu masuk anak-anak Oh berarti masih niru-niru kalau kita berantem yaitu jangan di depan anak tuh misal kayak gitu terus ya ya itu kan lah kan fase anak nantian Hai misalkan anaknya berbikin salah kalau baby blues masih ada yang paling bahaya dan ada yang bisa kayak ditendang itu atau apa itu kan yang takutnya itu oke berarti kerjasama ya sama antar-antar tim keluarga itu adalah biar menang nomor 17-an ya oke berarti itu cuma adalah menimbulkan rasa empati ya ya berarti kalau berumah tangga itu apalagi kalau sudah punya baby empati dan komunikasi itu mungkin harus seimbang harus balance kan kalau komunikasi aja tanpa empatikan rasanya gimana kadang komunikasi cuma udah makan belum belum Oh ya udah ya kan itu komunikasi tapi kalau empatikan udah makan belum belum ya udah sini anaknya ke aku dulu kamu makan dulu gitu kan saya tuh kalau teori nilainya 100 prakteknya belum nanti coming soon yang penting kan tahu teorinya dulu ya untuk pekal biar macip itu tadi kan mbak Eva itu stres itu hadir karena mungkin si ibu belum siap betul untuk menjadi ibu apalagi ditambah mungkin suami yang tidak support kayak gitu lingkungan keluarga yang aduh hai kayak gitu kan apalagi sama mertua tadi terus ada perbedaan cara asuh cara didik kita kan sudah modern mungkin orang tua yang masih cara apa ya tradisional kayak gitu itu kan juga menimbulkan perdebatan gitu oke kalau tadi dia adalah penyebabnya sebagainya kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh si ibu itu untuk mengurangi stres saya nih untuk mengurangi stres ya yang pertama sih kita lebih terbuka terbuka kepada keluarga kerabat atau mungkin teman yang bisa kita ajak curhat mungkin juga suami itu yang pertama kita terbuka terus kemudian juga kita memanfaatkan waktu me time mungkin oke me time juga penting terus juga relaksasi relaksasi itu juga penting loh jadi kita enggak harus kemana gitu enggak di rumah aja bibinya pas tidur tidur kita relaksasi tarik nafas dari hidung keluar dari hidung apa afirmasi positif tapi harus santai juga afirmasi positif Oke seperti itu juga bagus kemudian juga kita harus makan makanan atau nutrisi yang mencukupi pada saat kita pasca melahirkan kan mestikan nutrisinya bertambah sebelum pas kita apa pasca melahirkan sama setelah melahirkan kan pasti beda seperti itu salah satunya salah banyaknya sih itu oh salah banyaknya ya berarti nilainya jelek masalah disini ngobrol soal me time tadi Bagaimana cara seorang ibu itu melakukan me time caranya kecara orang kan beda-beda ya ketik reks pasti orang kan beda-beda setiap orang mungkin ada yang me timnya ke salon mungkin kemudian juga ada yang mendengarkan musik aja udah rileks kalau saya sih kalau ini pribadi ya kalau saya lebih ke yaitu kalau bibinya tidur ya udah kita kayak duduk setengah setengah duduk itu posisinya kemudian tarik nafas dari hidung kita merem aja terus afirmasi yang positif kayak kita membayangkan hal-hal yang menyenangkan terus kemudian kita juga kadang yang kita lupa ini kita itu kayak tip banyak yang kurang berterima kasih kepada diri kita enggak sih benar-benar-benar kadang kita terlalu terima kasih padahal lupa ke dirinya sendiri harusnya kita aku gede banget soalnya ya Allah aku raketok lanjut berterima kasih padahal diri sendiri kalau saya sih biasanya yang saya terapkan itu habis subuh atau bangun tidur itu biasanya saya ucapkan terima kasih ke diri saya Terima kasih hari ini sudah sehat seperti ini seperti ini terus afirmasi positif kemudian juga kalau saya akan muslim itu nanti saya kayak memberikan hadiah ke diri saya itu berupa alfatekah biasanya itu subuh sama nanti maghrib itu sih itu bikin adem juga menurut saya lo ya itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan enggak harus satu-satunya itu harus berbawang memang enggak harus abis mainkan ke Eropa waduh ya itu bisa dilakukan kalau ada kalau mampu kalau ada rezekinya gitu ya bisa dilakukan untuk kesana tapi itu adalah healing yang paling simpel itu yang sederhana mungkin bisa melakukan hal-hal yang si ibu itu sukai ya kayak kan ada ibu-ibu tuh yang sukanya menyulang boleh gitu kan boleh kan untuk sekedar biar mengalihkan biar ya tidak ke pipinya terus waktu begini tidur kayak gitu Oh oke oke tapi Bapak kadang mitemnya gitu Apakah Bapak juga Pak membebaskan istrinya untuk mitem membebaskan ya pastilah itu romantis gitu ya sepertinya ya nanti kita cross-check ya kita tanya istrinya nanti apakah benar-benar semuanya dikatakan dalam podcast ini gimana membebaskan pasti itu pasti karena kita enggak berani bantah hahaha oh itu alasan tepatnya si emang-emang itu tandanya sayang bukan 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 enggak berani bantah Oh iya itu tanda salah satu tanda laki-laki itu benar-benar mencintai pasangannya ini adalah dengan cara itu tadi enggak mentah-mentah iya bagus itu saya mengajarkan sebuah pembelaan oh iya 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 pastikan itu entah itu kalau istri saya pasti kalau saya pulang pasti mitemnya kadang kan bersama juga walaupun nggak jauh-jauh cuma sepedaan keliling di hutan jati itu udah dia benar-benar ketelaga sarang untuk hutan jati malah ada sudah menikah ngapainnya ke hutan jati Pak tolong saya juga enggak tahu apa ya hahaha mengenalkan pengalaman malam-malam itu lu ngetiknya toh pengenalan kalian ngajak anak juga biasanya sekalian ngajak anak kalau istri saya saya paling nonton-nonton drakor biasanya itu kan pilih suaminya kan tepat kayak opa-opa korea Oh iya bener oh iya sih yang kayak opa-opa korea bener kita benerin aja opa-opanya OPA bukan OPP ya itu sih ya itu pasti ya mid-time itu juga terus kadang Hai apa hidup itu juga dari pekerjaan itu hilangkan stres juga itu kadang-kadang ada wanita yang berkarir-berkarir-berkarir juga kan itu berkari jadi jaga anak repot sekali sekali itu pastikan apa ya mentalnya kena banget pastikan bergeraknya kena banget pastikan bebannya enggak seperti kayak yang benar-benar Alhamdulillah ada yang mengerti semoga ini nanti bisa meningkatkan kecadaran Bapak-bapak ya untuk lebih aware pada istrinya untuk lebih sayang pada istrinya karena kita mitam itu bukan berarti menghabiskan yes enggak harus menghabiskan duit bisa menghabiskan bensin kayak kehutan jati-hati sekalian berburu dan merambut hidupnya nomaden oh iya bener ya nomaden ya kadang di Solo kadang di Jawa Timur gitu ya bener-bener ya udah cocok berburu dan merambut oke itu tadi berarti suami tuh membolehkan untuk mid-time tapi mungkin mungkin tetap diarahkan ya jangan terus mid-time-nya ke hal-hal yang negatif oke Mbak Laki yaitu apalagi apalagi dia seorang ibu ya sekarang posisinya sudah menjadi seorang ibu jadi jangan sampai mid-time-nya itu mengajarkan ke anak yang enggak baik gitu Masya Allah tapi sih Nenek NTP akan itu terus kalau dari Mbak Eva lagi gimana sih caranya membina hubungan yang sehat bersama suami itu agar ya ayo kita harus bisa melewati masa-masa ini gitu biar si ibunya enggak kena mental membina atau membina seakan hahaha membina Oh minah ini enggak berat ya kalau membina sih sebelumnya harusnya ini dilakukan sebelum hamil ya jadi tidak hanya pada saat masa-masa nifas saja tapi itu sebelum harusnya akan berurutan dari dia hamil kemudian seperti tadi nikah dulu udah hamil dikoreksi persalinan sebelum nikah sebelumnya sebelum menikah aja jadi harus sudah di planning nanti ketika kita menikah kita mau punya anak berapa seperti harus dipenuhi dari awal kemudian juga nanti setelah melahirkan kita mau KP apa mau KP atau enggak itu kan urusan urusan pribadi itu harus dibicarakan dari awal seperti itu jadi menikah ya makanya benar jangan ucuk-ujuk tiba-tiba udah melahirkan belum ternyata belum ada planning sama sekali nah itu juga bikin ibu stres ya busikan bingung apalagi ibu-ibu yang mohon maaf yang melahirkannya dengan cara sesar itu kan lebih lebih stressornya lebih yang dari persalinan normal aja biasanya kan 23 hari baru bisa untuk aktivitas biasa apalagi yang ibu-ibu dengan SC itu kan lebih pemulihannya lebih lama nah itu juga dipikirkan kalau nanti kita eh apa persalinannya spontan atau normal nanti kita pakai kabinnya apa ya iya kalau SC nanti apa ya kita harus dipikirkan dari awal terus kemudian juga mamanya enggak mau KB berarti nanti kita harus ngapain ya itu dari dari awal harus bener-bener dipikirkan jangan ucuk-ucuk tiba-tiba saat itu langsung nifas biasanya kan kebanyakan mohon maaf itu kan tidak dipikirkan dari awal biasanya nanti kebobolan kayak gitu kan tambah stres jadi gol luas selebrasi seperti itu juga meningkatkan stresnya jadi harus bener-bener dari awal direncanakan yang penting itu direncanakan dari awal namanya pasangan kan maunya kan seterusnya nah itu bener-bener yaitu di planning dari awal Oke walaupun walaupun kita sebenarnya di planning kadang melesetkan itu itu kan urusan nanti ya Mungkin kita sudah berusaha di planning dari awal betul seperti itu tapi mungkin kalau misalkan memilih menjadi jumlah visabililah ya alias tidak ingin pacaran mungkin itu bisa dibahas pada saat awal-awal menikah ya bisa bisa kan dibahas atau menikah sambil bercerita malam yang nanti gimana ya mau mananya berapa abis ini apa gimana setelah menikah itu bisa dong kayak langsung konsul ke bidan langsung konsul ke dokter kandungan gitu bisa bisa banget untuk mendiskusikan hal-hal yang seperti itu gitu kalau kami sarankan nih dari saya sebagai bidan harusnya itu dilakukan sebelum ibu a pasangan itu menikah atau umpamanya sih waktu-waktu merencanakan menikah ya sudah mengajukan surat-surat gitu ya dokter kandungan atau mungkin ke bidan monggo itu nantikan bisa konsultasi untuk dok ini gimana mungkin mau dilihat kondisi rahimnya seperti apa kan bisa jadi lebih bagusnya seperti itu sebelum menikah mau setelah menikah juga enggak apa-apa atau setelah katakanlah ini menikah besok langsung ke dokter kandungannya enggak apa-apa malah bagus seperti itu saya sudah dapat rumusnya tinggal oke 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 berarti memang hal-hal seperti itu tuh kalau misalkan teman-teman udah mau menikah ya maksudnya sudah fix tanggalnya itu mau segitu perjalanan kita sembari menuju ke tanggal itu tuh silahkan buat obrolan-obrolan yang bermanfaat untuk masa depan gitu ya mau punya anak berapa jaraknya mungkin berapa kayak gitu terus mau pilih alat kontrasepsi yang seperti apa nanti berkenannya dengan dokter atau bidannya bagaimana kayak gitu ya oke terus mau melahirkan di rumah sakit mana itu akan obrolannya itu akan menjadi sangat high class oke daripada tanya udah apa-apa udah ngapain nggak gitu dong nggak gitu nggak gitu Pak daripada cuma tanya lagi apa udah makan belum itu mau masuk satu itu kan lebih berfaedah kayak gitu jadi itu tuh jangan dianggap hal yang tabu ya hal yang kalau orang Perancis bilang tuh shawru oke shawru ya shawru jangan dianggap seperti itu tapi niatnya adalah untuk edukasi dan itu diskusi untuk masa depan masa depan itu itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan ada tambahan lagi nggak untuk menjaga kesehatan hubungan yang sehat dengan pasangan tapi ada lagi nggak apa lagi ya komunikasi juga komunikasi pada saat yang penting ya sih komunikasi aja sih komunikasi komunikasi sehat terus tidak hanya satu pihak to kamu harus seperti ini kan biasanya mohon maaf perempuan kan agak gini ya dibawahnya karena pemimpin dikeluarga kan suami tapi kan sebagai suami ya itu harus mendengarkan ya kan minimal mendengarkan mendengarkan saya kalah 2 banding 1 dia belum sempat mendengarkan siap gitu yang penting komunikasi yang sehat oke kepenting komunikasi yang sehat itu ya tolong dicatat komunikasi yang sehat komunikasi dua arah ya ada timbal baliknya disitu mungkin diskusi kali ya diskusi itu kan lebih enak kayak aku pengennya seperti ini menurut lu gimana menurutmu gimana ya kan aku sih gini 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 gitu mungkin nanti bisa dicari jalan tengahnya saya belum mengalami suami doakan tahun depan saya mengalami amin gitu tuh itu kalau dari segi suami kalau misalkan dukungan dari keluarga apa yang bisa dilakukan si keluarga tersebut siapa ini ya ente dulu deh keluarganya masih dulu maksudnya keluarga keluarga besar misalkan contohnya pastikan mertua atau mungkin kita punya ipar atau mungkin kakak adik kita sendiri gitu gimana kalau mertua sebenernya istri kan nih tinggal sama mertua ya sama ibunya kan hahaha kalau capek bener kan bener bener ya kali ini anda saya benarkan kalau dukungan pastikan ya kalau misalkan itu pas pas anak sakit atau istri sakit pastikan peran di sana kan peran suami oh ibunya RDR ya betul ya itu terus ya support banget selama ini support banget biar ya selama ini support banget dan bantu juga kan karena ibu juga dari medis juga semisal anak lagi kenapa terus tahu kan ibu perawat juga itu kalau dari keluarga saya pastikan juga itu jelas karena kan cucu laki-laki pertama ya enggak sih hahaha cucu laki-laki ya satu-satunya satu-satunya yang paling gemoy oke ya karena istrinya tadi memilih suami yang seperti opak bener bener apalagi di sana juga cucu eh cucu pertama malahan oh cucu pertama laki-laki ya itu oke luar biasa berarti memang support dari mertua itu sangat-sangat dibutuhkan ya bukan berarti kalau kita berumah tangga sendiri wah sudah berumah tangga sendiri terus rumahnya juga pisah itu bukan berarti kita sudah tidak membutuhkan orang tua tapi justru disitu orang tua sangat-sangat-sangat dibutuhkan ya apalagi kan orang tua itu sudah pernah melewati usia kita tapi kita belum melewati usia orang tua ya bener jadi pengalaman pelanggan hidup diambil yang bagusnya aja oh hai enact kelebihan uang utama didunggungan sangat penting ya termasuk mungkin kakak adek kayak engembak iflla punya kakak Benya adek enggak adek enggak ya kakak itu juga saling saling support iya seperti saat proses persalinan kemarin kas ini Terita aja ya kakak saya itu kan Suaminya juga di luar Jadinya kan saya juga yang ngurusi semuanya Pada saat saya melahirkan Suami saya juga di luar Jadi gantian Dulu saya cuti dari sini Dua hari kakak saya juga Tempat kerjanya cuti dua hari karena ngurusi saya Seperti itu supportnya Apalagi sesama perempuan ya Jadi kayak lebih nyaman Gitu kali Seru banget Karena ini kayaknya durasinya Kalau kita berpanjang kan Karena kalau berbicara soal ibu Soal orang tua apalagi Berbicara soal mental health Seorang ibu itu kan panjang durasinya Gak usah seorang ibu dah mental health Seseorang aja bisa panjang Tapi ini kita bicara spesifik seorang ibu Last but not least Ada gak tips buat ibu-ibu disana Yang pas kamu lahirkan biar Minimal mengurangi stressor Stressornya lah Tipsnya Tipsnya yang pertama Ini panjang gak sih Atau tips aja Dikit aja Dikit aja Oke Ada tiga sih Yang pertama Seperti tadi Komunikasi Diskusi Dan juga peduli Tiga itu kalau kita udah Boleh menambahkan Empati dan toleransi Yang penting itu Tambah lagi Jangan jadi suami yang egois Karena kamu memilih dia itu udah Bersyukur banget Berarti kamu udah Apa ya? Enggak kebalik pak Apa? Kamu dibeli sama dia Itu kamu harusnya bersyukur Bukan kamu memilih dia Terus kamu bersyukur Itu tidak Tapi kamu dipilih dia Untuk menjadi imam Di keluarga itu Terus disyukur Ya itu maksudnya Lanjut Lanjut Dan dari suami yang egois Komunikasi Dan juga Komunikasi Diskusi Peduli Komunikasi Diskusi Peduli Tiga itu aja Sudah Cukup Saya buka sesi Tiga puluh menit Cuma Emang tiga aja Ya penting gini ya Ini tak tambahin gak loh Yang penting ibu Pas kau melahirkan itu kan Melewati beberapa fase Kalau mereka sudah bisa Melewati itu Insya Allah aman Tidak ada stres atau tekanan Yang pertama Namanya tagging in Apa tuh? Tagging in itu Biasanya pada awal Proses awalnya Setelah persalinan Sampai Ya dua Tiga Dua harian Dua harian itu Dia itu Tanggung jawab pada dirinya sendiri Dia belum peka ke Anaknya Nah dia biasanya itu Menceritakan Oh ini loh Aku tadi persalinannya Ini Mungkinnya sekarang Pakai metode ini Enggak sakit Nah dia hanya Memikirkan Akhirnya sendiri Nah Biasanya ya story Masa invasi Itu pascanya Ini kan baru dua hari Lanjut kemudian Taking on Taking in dan taking on Itu Dia itu mulai Sudah mulai Kayak mandiri Dia sudah Biasanya Tiga sampai sepuluh hari Nah di fase ini Yang paling penting Dia kan mulai mandiri Dia mulai Ber Mungkin juga Sudah bisa Apa memandikan bayi Kemudian juga Memberi asis sendiri Seperti itu Jika yang kedua ini Terlewati Insya Allah Stressor atau tekanan Atau kecemasan Atau mungkin ke depresi Itu insya Allah Tidak akan terjadi Tidak akan terjadi Jika bisa Melewati di fase Yang kedua ini Kemudian jika Fase ketiga Ini namanya Letting go Letting go Letting go Letting go Ini udah tanggung jawab Ke dirinya Maupun ke babynya Oke Kemudian yang terakhir Itu namanya Bonding attachment Itu yang Sudah benar-benar Dia itu apa-apa Semua sendiri Kemudian Kedekatan dengan dia Dan juga bayi itu Sangat dekat Sangat erat Jika keempat ini Sudah terlewati Insya Allah Tidak akan terjadi Stress Ataupun depresi Atau Stress atau baby blues Seperti itu Tentu saja itu Tidak bisa dilewati sendiri Yes Peran suami Apalagi Karena kadang itu cewek Mungkin ya Aku gak tahu Kenyataannya seperti apa Kadang mau minta tolong Ke ibunya Bahkan ke saudara Perempuannya sendiri pun Malu Mending minta tolong Ke suami Nah itu makanya Peran penting Suami itu disitu Harus menjadi suami siaga Kata Mas Ipin tadi Betul ya Siaga banget Asing banget Asing banget Intinya adalah Temani wanita Di fase-fase itu tadi Benar Taking in Taking on Letting go Setelah itu Bonding Temani disini Di fase-fase ini Selanjutnya Apakah di pas? Tidak Tetap harus ditemani Iya dong Benar Oke Jadi itu tadi Untuk menjaga Mental health Seorang ibu Paska melahirkan Dari segi suami Yang sudah mengalami Menemani Masa-masa istri Ketika Hamil Melahirkan Sampai sekarang Anaknya sudah tumbuh Mbak Eva Apalagi seorang ibu Yang sudah mengalami Masa itu dua kali Benar sekali Semoga saya sekarang Menyesul Gitu saja Podcast kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Yang menonton Japri PMS Dan sampai jumpa Di Japri PMS Selanjutnya Dadah Terima kasih Terima kasih.